Pemirsa Timnas Indonesia U19 memberikan perlawanan berimbang pada Timnas Brazil U20 di Turnamen Tulung, Perancis. Meskikalah 0-1 penampilan anak asuh Indra Syafri itu mendapatkan pujian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Cikal Multazam. Silahkan Cikal. Ya, baik Wiki dan juga Pemirsa, di mana pertandingan antara Timnas Indonesia U19 mengawali penampilan di Turnamen Tulung di Perancis dengan melawan Timnas U20 Brazil. Indonesia bisa mengimbangi permainan Brazil namun kalah tipis 0-1. Pertandingan antara Indonesia melawan Brazil berlangsung seimbang. Anak asuh Indra Syafri melakukan banyak kombinasi, namun upaya mereka selalu gagal. Meski bermain bagus, Indonesia sulit mendapatkan peluang. Serangan Brazil tidak terlalu berbahaya namun cukup efisien. Brazil yang menurunkan wonderkid Real Madrid, Vinicius Costa de Souza akhirnya memecah kebuntuan di akhir babak pertama. Tendangan Emerson dibelokkan Riandi, namun dengan cepat disambar Gabriel Novaez dan mendorong bola ke gawang kosong. Di babak kedua, Indonesia nyaris menyamakan kedudukan. Peluang emas diperoleh Witan Sulaiman, namun tendangannya membentur mistar. Sementara itu di pertandingan lain di grup C ini, Republik Ceska menang 3-2 atas Skotlandia. Di laga berikutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Republik Ceska. Indonesia yang membuatnya menang 3-2. Indonesia yang membuatnya menang 3-2. Terima kasih.